Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Robina Liansyah, menjadi pimpinan upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2024. Dalam suasana yang hikmat tersebut, dirinya berpesan kaum milenial dan genzet bisa turut serta dalam membangun Indonesia Umbas ke depannya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sabtu pagi 1 Juni 2024, turut melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2024. Yang ditimpin langsung oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Robina Liansyah. Tampak hadir unsur Forkopimda, Kepala OPD, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, ASN, dan PHTT di lingkung pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peringatan hari lahir Pancasila tahun 2024 ini, musuh tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Umbas tahun 2045. Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Robina Liansyah, dalam amanatnya membacakan naskah pidator resmi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia atau BPKPRI. Menyebutkan bahwa tema tahun ini mengandung maksud, Pancasila menyatukan kita dengan segala perbedaan sungai, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia emas yang maju, sepat diri, dan berdauluan. Lebih lanjut, Robi mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk mengharuskan Pancasila dengan metode dan cara-cara kegunaan dalam menyongsong budaya demokrasi yang akan menempatkan kaum milenial dan Gen Z sebagai pelaku utama pembangunan bangsa. Pancasila tidak boleh hilang dari sendi-sendi kehidupan bangsa. Ini bagian daripada fundasi bangsa kita. Tadi-tadi di amanahnya juga sudah jelas bahwa Gen Z, generasi emas yang akan datang, mereka tetap harus memahami makna esensi daripada Pancasila. Secara harapan kita, nomor satu yang paling utama, yang paling ideal di tengah-tengah teknologi yang ada, yang hari ini masih tetap kita lakukan. Memperingatinya, kita kemudian sadar kembali bahwa negara kita ini hadir, kabupaten kita ini ada, akibat dari siapa? Dari perjuangan. Negara kita bukan negara pemberian, negara kita memang negara yang diperoleh dengan perjuangan yang keras, dengan kerja-kerja keras yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu bangsa ini. Nah ya, jadi pesan saya untuk seluruh, namanya anak-anak milenial, anak-anak Gen Z, ayo kembali kemudian ke esensi-esensi yang ada kepada masyarakat yang hari ini masih juga mau terpecah-pecah belah. Pusat saya sederhana, ayo jaga, jaga kemulakan kita, jaga kemulakan kita, jaga seluruh, kemudian sendi-sendi kehidupan bangsa yang ada di Indonesia ini, utamanya yang datang-datang kemulakan masyarakat. Tak lupa pula dirinya menegaskan, semoga dengan peringatan hari lahir Pancasila ini, dapat memompas semangat kita semua untuk terus mengamalkan Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, maksud, dan berjualah. Rafa Admiral, JCPB, melaporkan. Terima kasih.